Manager Tim Sriwijaya FC dan Dinas Pemuda Olahraga Sumatera Selatan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB dengan agenda membahas penyerahan saham Sriwijaya FC dan juga pengunduran diri Presiden Sriwijaya FC. Disampaikan oleh Sekretaris Tim Sriwijaya FC Faisal Mursid, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB digelar di kantor Dispora Sumatera Selatan. Dalam rapat tersebut akan dihadiri langsung oleh Komisaris dan juga mantan Presiden Sriwijaya FC, Henry Zainuddin. Sejumlah pembahasan akan dilakukan dalam RUPSLB ini. Namun, bahasan yang terpenting yaitu soal penyerahan saham Sriwijaya FC dari Henry Zainuddin selaku mantan Presiden serta pengunduran diri Presiden Sriwijaya FC, Henry Zainuddin. Agenda tunggal saja penyerahan saham dan terkait pengunduran diri dari Pak Henry Zainuddin. Nah, nanti sementara ini nanti ada penyerahan itu kepada Pak Aspan, pemisaris, dan beberapa orang yang mungkin nanti setelah RUPSLB baru bisa diketahui. RUPSLB yang digelar ini diharapkan dapat menjadi perubahan bagi Sriwijaya FC ke depannya, sehingga dapat lebih baik menghadapi kompetisi sepak bola tanah air ke depannya.